Al-Fatihah 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 pada perjanjian Hudaibiyah untuk tidak salin menyerang. Sehingga selama 10 tahun Nabi Muhammad tidak mengalami negangguan dari kelompok Medina, non-Muslim Medina, maupun juga dari kelompok non-Muslim di Mekah. Dari situlah Nabi mampu membangun masyarakat begitu cepat. Walaupun akhirnya terjadi juga kerja orang-orang dari Far Quresh itu menyerang Nabi dan tidak lagi mematuhi kesepakatan itu. Tapi dengan berbagai kesepakatan yang dibangun, inilah memberikan kesempatan Nabi untuk membangun masyarakat Islam di Medina sehingga begitu cepat dan begitu penyebarannya itu. Sampai di dalam Al-Quran disebut Jadi kayak pohon yang cepat dari dahan menjadi pohon yang kemuat, kemudian yang rindang itu sehingga yang menanam sendiri menjadi heran begitu cepatnya berkembang terjadi. Itu sebenarnya di samping peribidu beliau yang menarik, tetapi juga membangun yaitu kesepakatan-kesepakatan yang sehingga memberikan suasana yang nyaman, yang mudah di dalam melakukan pembangunan masyarakat Islam di Medina. Pak Kiai, tadi ada istilah Misakul Madinah. Ini apa sebuah konstitusi kesepakatan antara pemimpin dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW dengan masyarakat Madinah yang plural, yang majmuk. Kira-kira yang paling mendasar isi dari Misakul Madinah itu apa saja, Pak Kiai? Sehingga mungkin ini bisa dijadikan contoh role model bagi negara-negara lain, Pak Kiai. Ya, intinya itu kesepakatan atau kesepahaman untuk tidak saling mengganggu, untuk saling melindungi. Kalau ada musuh yang menyerang dari luar, maka siapa saja yang diserang, dia akan membantu. Jadi, sehingga ini menjadi satu ikatan bersama baik di dalam menjaga hubungan yang harmonis maupun juga di dalam rangka menangkal bahaya yang datang dari luar. Intinya seperti itu. Jadi, persepakatan antar pemimpin dengan masyarakat ini penting ini. Ini yang oleh Pak Kiai ini sering disebut al-mu'ahad dan al-jam'ayyah. persepakatan atau perjanjian bersama. Nah, ini dalam konteks keindonesiaan ada kira-kira beberapa persamaan, Pak Kiai. Mungkin dari aspek masyarakatnya sama-sama majemuk. Pada waktu itu masyarakat Madinah, masyarakat yang plural, sama dengan di Indonesia. Baik itu suku, agama, sangat majemuk. Dari sisi konstitusi juga memberikan harapan besar. Nah, oleh karena itu bagaimana menurut Pak Kiai dalam pandangan agama itu sendiri kalau kita kaitkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini relasi agama dan negara yang dipraktekan dalam keseharian, Pak Kiai. Ya, saya kira pemimpin kita, para pendiri bangsa ini sudah berhasil meletakkan dasar yang kuat untuk negara ini. yaitu adanya kesepakatan walaupun negara ini majemuk dari segi agama terutama juga dari segi etnis tapi bisa berhasil membuat satu kesepakatan tentang dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan menyepakati bentuk negara sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Saya kira ini penting. Nah, saya dari perspektif Islam saya menamakan itu sebagai kesepakatan nasional al-mitak al-waktani ya saya menggunakan kata mitak ya seperti tadi karena memang di Madinah dulu Nabi juga menggunakan mitak mitak Madinah dan juga di dalam Al-Quran juga disebut ya ketika ketika terjadi bagaimana kalau ada orang Islam membunuh ya orang yang non-muslim di Madinah padahal sudah ada kesepakatan maka yang turun bukan lagi kesepakatan tapi justru ayat Al-Quran nah ini artinya kesepakatan itu dibenarkan yang dilakukan oleh Rasulullah itu memperoleh legitimasi dari Al-Quran maka disana disebut kalau antara kamu dan antara kelompok mereka ada mitak ini dalam Al-Quran maka kalau ada salah satu orang Islam membunuh mereka orang Islam juga harus membayar denda diyat kalau ada mitak itu walaupun yang dibunuh itu non-muslim karena ada mitak nah ini saya anggap bahwa kesepakatan yang kemudian diputuskan pada 18 Agustus 1945 itu adalah mitak watani juga kesepakatan nasional yang juga punya konsekuensi konsekuensi yang kalau melihat alat-alat Al-Quran tadi kalau ada mitak itu tidak boleh salin mengganggu tidak boleh salin membunuh bahkan harus salin membantu maka mitak atau boleh juga disebut itifakat wataniya nah mitak watani ini ini merupakan sesuatu yang mungkin apa ya peristiwa kedua lah sesudah peristiwa nabi dulu di Medina ternyata di Indonesia kita juga melakukan mitak watani kita atau mitak Jakarta lah istilahnya itu ya mitak Jakarta piagam Jakarta minus tujuh kata itu yang tadinya 22 Juni itu kemudian menjadi kesepakatan yang 18 Agustus itu bisa dikatakan sebagai piagam Jakarta yang disepakati atau juga bisa dikatakan kesepakatan nasional atau piagam nasional atau al-mitha kun watani ini ini landasan kita berpikir di dalam membangun kenegaraan yang kuat itu nah ternyata sampai hari ini kita Alhamdulillah bisa menjaga kesepakatan ini Pancasila tetap menjadi ideologi negara kemudian Undang-Undang Dasar 25 juga menjadi landasan operasionalnya dan juga bentuk negaranya yaitu negara kesatuan Republik Indonesia saya kira itu Pak Kiai Al-Nisad Al-Watoni itu semacam ikna gitu Pak Kiai kira-kira yang harus kita pertahankan bersama ya di kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara menjadikan Undang-Undang Dasar 45 sebagai mekanisme kita dalam berbangsa bernegara ini landasan walaupun mengalami perubahan-perubahan berdasarkan kesepakatan juga ya tetapikan batang tubuhnya atau mukeddimahnya sebagai periambulnya tetap utuh ya ini karena ini menjadi landasan kita kemudian bentuk negara juga ini kesepakatan bahwa negara kita ini bentuknya adalah republik dan bentuknya kesatuan ya bukan federal tapi NKRI ini ini kesepakatan ini ini penting sekali nah konsekuensinya itu kita harus mengamalkan semua menjaga semua apa yang disepakati itu supancasilanya tanpa bagi umat islam tanpa harus kehilangan yang prinsip-prinsip yang harus dia perjuangkan karena itu saya memaknai bahwa islam di Indonesia itu harus dimaknai sebagai islam kafah ma'al misah islam yang utuh ma'al misah ada misahnya tidak boleh hilang itu yang kafah itu artinya apa akidahnya ya ibadahnya muamalahnya akhlaknya itu harus utuh misah kita apa namanya kafah tapi kita punya hal yang harus dipatuhi kesepakatan yaitu misah ya seperti juga nabi dulu ada misah kita juga ada misah dulu misah medina kita misah jakarta dan inilah yang menjadi landasan kita dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang sampai hari ini kita bisa mempertahankan itu jadi ternyata negara kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul mempunyai dasar yang kuat dilihat dari perspektif agama betul-betul itu berdasarkan dalil-dalil yang bersyukur dari ajaran nabi kita Muhammad s.a.w. memang akhir-akhir ini ya ada kelombok-kelombok tertentu yang mungkin mengkritisi atau ingin menawarkan ideologi lain faham lain mungkin saya sebut dengan filafah seakan-akan kesepakatan kita ini akan diganti atau ditawarkan oleh mereka dengan ideologi khilafah kira-kira istilah khilafah ini sebetulnya seperti apa kalau dilihat dari konteks ketatanegaraan bagian ya ada dua hal yang saya kira perlu dikelir dikelirkan ya pertama ini memang ada mispersepsi mispersepsi tentang dua hal pertama mispersepsi tentang khilafah yaitu ada paham bahwa sistem dalam Islam itu adalah khilafah ya ini padahal Islam itu khilafah pernah ada di dalam Islam dan diterima oleh ulama pada masanya tapi juga kerajaan pun diterima buktinya apa di Saudi Arabia itu kerajaan dia Islam tapi sistemnya kerajaan artinya kerajaan juga islami di negara Kuwait Emirat ya kemudian Qatar dia menggunakan keamiran ya Emirat berarti Emirat juga islami ya khilafah islami kerajaan islami kemudian keamiran islami kemudian republik republik islami juga selain Indonesia Mesir Pakistan Pakistan republik islam Pakistan di Turki diterima oleh ulama di semua negara itu jadi bahwasanya negara sistem negara islam itu adalah khilafah saya kira itu tidak benar ini ada mispersepsi nah itu satu yang kedua itu mispersepsi tentang keadaan kita di Indonesia mereka sepertinya di Indonesia itu belum ada sistem sehingga mereka maksa ingin memasukkan khilafah padahal seperti saya katakan tadi kita ini sudah punya kesepakatan sudah ada apa namanya konsensus nasional bahwa negara kita itu bentuknya republik dan republik itu juga islami bukan tidak islami yang penting prinsip-prinsipnya dibangun di dalam sistem itu jadi dia mispersepsi tentang kenegaraan kita seakan-akan kalau bukan khilafah itu tidak islami itu itu yang pertama yang kedua seakan-akan Indonesia ini masih bisa digunta ganti tidak bisa ya karena karena kesepakatan itu mengikat mengikat ya al-mu'minuna al-muslimuna ala syurutihim orang islami itu harus patuh pada perjanjian yang mereka buat kita kita patuh karena buat kita sistem kenegaraan Pancasila Undang-Undang 145 NKRI itu tidak ada yang menyalahi prinsip-prinsip ajaran islam lima sila Pancasila itu semua islami ya semua itu sesuai dengan ajaran islam nah ini ini saya kira kemudian di Undang-Undang 15 itu tidak ada kesepakatannya yang melanggar yang melanggar prinsip-prinsip islam tidak ada ya jadi oleh karena itu menurut saya kita harus memegang nah ketika dia itu ingin memasakkan khilafah maka itu saya kira saya katakan bahwa khilafah itu sebenarnya bukan ditolak di Indonesia tapi tertolak dari awal sudah tidak bisa masuk kalau ditolak itu bisa masuk tapi tidak boleh masuk kalau tertolak itu tidak bisa masuk karena apa menyalahi kesepakatan mukhalafatul mitah alasannya itu tertolak mukhalafatul mitah menyalahi kesepakatan karena dia punya persepsi yang keliru seakan-akan Indonesia itu bisa digunta diganti saya naknya begitu dan orang Islam boleh melanggar kesepakatan tidak bisa al-muslimuna ala syuruh tihib saya kira kelirlah itu final di dalam hal soal sistem kenegaraan itu dilihat dari segi prospek keislaman itu sudah tidak ada masalah mungkin kalau di Saudi sana mitahnya kerajaan bukan republik kalau diganti dengan khilafah tidak NKRI namanya tidak negara kesatuan republik tapi NK Khoi negara kesatuan khilafah Indonesia NKRI-nya bubar nah ini bubar negara bubar saya kira itu jadi sistem itu tidak baku di dalam pandangan FIKE jadi katakanlah tidak KOTI semua itu hasil istihad hanya saja mana yang sesuai dengan kondisi negara itu sendiri oleh karena itu Pak Kiai sistem ini yang sudah kita lakukan negara kesatuan republik Indonesia dasar negara maka kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mempertahankan ini Pak Kiai bagaimana caranya memberikan pandangan kepada orang lain orang lain itu kadang-kadang masih ada walaupun kecil kalau misalnya ada problem kenegaraan sedikit-sedikit kembali kekilafah atau ada urusan yang kecil saja mungkin dolar tidak stabil kecil 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 yang seperti ini pandangan Pak Kiai menyikapinya bagaimana Pak Kiai ya tentu kita harus terus ya memberikan pengertian pengertian yang sewajarnya artinya menyadarkan mereka tentang apa yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ini oleh para ulama kita yang terdahulu mereka tidak sembarang membuat kesepakatan itu karena itu memang kelompok yang memiliki pemahaman yang katakanlah ya kalau saya bilang bukan tekstualis mispersepsi kesalahan memahami ini ya jadi dia salah memahami di dalam memahami tentang sistem pemerintahan dalam Islam itu ya jadi mereka menganggap bahwa bahwa Islam itu khilafah ya padahal mestinya khilafah itu Islami tapi tidak berarti Islami itu khilafah ini yang harus bisa kerjaan bisa keamiran bisa republik bahkan sekarang khilafah nggak ada yang ada ISIS saja yang khilafah itu ya nggak ada sekarang negara yang yang normal itu nggak ada yang menggunakan sistem khilafah yang ada yang tidak normal itu ya ISIS itu ya jadi ini memang mesti di nah tetapi kalau ini tidak bisa disadarkan dan dia terus melakukan saja maneuver-manover itu kan berhadapan dengan sistem kenegaraan sistem kenegaraan tentu kalau ingin mengganti sistem pemerintahan maka dia menghadapi aturan-aturan undang-undang yang ada dalam negara ini nah itu itu menjadi merugikan merugikan mereka sendiri dia akan menghadapi adalah aturan-aturan kenegaraan jadi karena ketidakfahamannya dan ketidakmampuan berkomunikasi menerima keadaan seperti bagaimana yang sudah disepakati nah jadi kepada mereka kita terus saja menyadarkan kalau tidak ya mereka silakan berhadapan sendiri dengan sistem kenegaraan yang sudah ada nah ini konsekuensinya dia akan menerima akibat yang dianggap akan merusak sistem kenegaraan ya itu ya Pak G ini ada hal lain yang perlu kami sampaikan tentang kondisi masyarakat kita ini ada kecenderungan untuk merasa paling benar dalam berpendapat Pak G Pak G sering menyebutkan dengan istilah fikroh kira-kira fikroh yang ideal dalam rangka membangun masyarakat membangun bangsa dan negara seperti apa fikroh yang ideal Pak G ya saya bilang kalau kita itu mengaku Islam maka jadilah muslim yang muslimun indonesiun nah itu kita harus menjadi muslim yang indonesi lalu yang muslimun suaudiyun dia tentu tunduk pada sistem kenegaraan di Saudi nah kalau kita ini nah ini namanya tadi yang saya sebut sebagai muslim kita harus muslim ma'al mitah nah yang namanya fitrah itu kan yang memang kita apa namanya itu kita itu memang dilahirkan dengan fitrah ya kan tetapi di dalam sistem kenegaraan ya keislaman kita tidak boleh berubah ya Islam tapi karena kita itu juga bukan berdiri sendiri kemudian kita bangun negara sendiri tapi negara yang memang negara bareng-bareng maka ada berbagai kesepakatan-kesepakatan itu ditontohkan sendiri oleh Nabi kok iya kan seperti di Madinah tadi kenapa ada mitah Madinah karena disana ada non-muslim ya ya bahwa nanti misalnya orangnya pada jadi muslim semua itu soal lain tetapi ketika ada terjadi berbagai maka maka kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat juga seperti itu ya wakan juga di dalam fekti-fekti juga begitu wakan kita harus ya seperti misalnya kita harus wajib menghilangkan kemiskinan ya di dalam Fatul Mu'ain itu misalnya disebut itu menghilangkan bahaya dari orang-orang yang terhormat bahayanya apa bahaya yang kelaparan dan sebagainya disebut musliman karena baik itu orang islam audhimian atau non-muslim yang dimi atau artinya disini disini di dalam fekti sendiri di dalam Fatul Mu'ain sendiri mengakomodir kemungkinan adanya non-muslim di dalam kita menjalankan kehidupan kemasyarakatan itu sehingga kalau ada orang lapar apa itu muslim apa itu non-muslim wajib kita untuk menghilangkan itu ini kan kemungkinan itu terjadi nah di sistem kenegaraan kita justru sudah diatur kita sudah diatur ya kalau orang islam ya ajar silahkan mengilaksanakan ajaran agamanya dengan baik bahkan dalam banyak hal sebenarnya sistem ya keislaman itu sudah menjadi sistem nasional ya undang-undang tentang zakat tentang wakaf tentang ekonomi tentang perbankan syariat tentang surat berharga syariat negara tentang berbagai hal itu sudah masuk di dalam sistem nasional kita artinya bagian-bagian daripada ajaran islam itu sudah menjadi sistem kenegaraan jadi kita bersyukur sekali pak dia ya hampir separuh dari sistem yang datang dari islam itu sudah terakomodil sudah iya iya dalam konstitusi kita kadang memang ada yang masih tanya misalnya kita ini dianggap belum kafak belum sempurna mempraktekan islamnya karena masih ada hal-hal yang memang belum secara keseluruhan mengakomode dari hukum islam misalnya dari hukum pidananya dan lain sebagainya ketika ada yang bertanya seperti ini kira-kira bagaimana jawaban pak saya kira kalau soal akidah itu gak ada masalah bahkan kalau ada orang yang akidahnya menyimpang masih selama membuat fatwa bahwa dia aluran sesat harus dilarang itu juga berjalan di dalam masalah ibadah gak ada masalah masjid di tiap RT di tiap apa itu masjid dimana-mana mungkin kalau mau disebut di dunia ini paling banyak masjidnya ya Indonesia lah walaupun di Saudi juga jarang masjid di sini di Jakarta itu satu RW aja bisa lebih dari satu masjid ya jadi kalau negara seribu masjid itu mungkin saya kira Indonesia lah yang pantas menjadi sebutan negara seribu masjid itu ya pengajian majlis-majlis berkembang sampai nutup jalan ya kan di dalam masalah muamalah bahkan bukan hanya boleh tapi diundang-undang dasarnya sistem keuangan syariah kemudian sistem pencegahan supaya tidak memakan makanan yang halam halal yang haram sudah ada undang-undang tentang jaminan produk halal sudah ada ya jadi sertifikasi halal sudah ada ya muamalah sudah ada pengawalan akidah sudah ada bahkan mungkin masalah yang sifatnya apa jinayat sebagian juga sudah masuk hukum mati sudah masuk kan begitu berbagai apa namanya itu hukum memang belum seluruhnya itu masih yang bisa masih yang debatable itu yang masih tafsir-tafsirlah ya di dalam masalah hukum jinayat tapi secara keseluruhan jinayat itu sudah berjalan disini walaupun nanti penafsiratnya itu berbeda-beda negara mana sih di dunia ini yang sudah memperhatikan itu di zaman kerajaan islam pun saya kira belum itu kalau soal jinayat ya bahkan di Saudi sekalipun juga soal jinayat itu kan tidak tidak masalahnya masih makanya para ulama masalah jinayat itu ya artinya sesuatu yang masih ya bisa dipincangkan penerapannya jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang bahkan kalau ulama al-sunnah wal-jemaah itu menentang pemerintah itu kalau sudah kufran ya jiharan apa namanya itu kekafiran yang nyata yang melarang adanya ajaran-ajaran mengenyalakan sholat melarang puasa melarang itu baru ya kalau ini kan semua boleh semua kok ya tidak ada yang tidak boleh ya kalau maki-maki orang ya tidak boleh ya kalau maki-maki orang kan tidak boleh menghujat orang ya tentu tidak boleh di dunia mana yang boleh sebab itu kan sumber daripada konflik nizah kita itu harus menghilangkan nizah bagaimana mengatur cara hidup damai yang baik dan itu ajaran islam kok jadi ya soal beda pendapat dia dia jangan bilang bahwa islam itu hanya dia gitu loh islam adalah saya itu yang paling bahaya itu itu ananiyah namanya ya yang lain itu tidak islami itu kan bahaya sekali itu yang disebut ananiyah ya yaitu apa namanya asabiyah ya asabiyah fanatik yang berbahaya sekali karena karena itu ada sebagian kelompok kecil yang merasa paling islami sendiri pak kiai nah kita ini kan diajari oleh ulama-ulama terdahulu agar mempunyai pemikiran atau fikroh fikrohnya antara lain yang moderat atau tawassud nah kira-kira selama ini adakah problem dalam pemikiran yang yang ada dalam masyarakat kita ini pak kiai dan bagaimana caranya untuk memberikan ya pemikiran yang benar saya kira melalui ormas-ormas islam yang juga menjadi majlis ulama saya kira sudah menggariskan bahwa islam yang dibawa itu adalah islam yang wasatiyah islam yang moderat bukan islam yang ifrati yang ifrati itu kan yang berlebihan dan juga tidak juga yang tafriti tentu yang islam yang kurang yang cekak gitu loh jadi islamnya cekak disini kelebihan yang sedeng gitu loh wasati itu yaitu istakim kama umirta waman ma'aka walata'atau dan jangan berlebihan nah itulah yang disebut dengan yaitu asiratal mustaqim itu jalan lurus itu jalan yang wasati menurut para ulama juga yang yang tengah-tengah yang tidak ifrati yang tidak tafuriti nah inilah kewajiban kita alhamdulillah di Indonesia itu yang menjadi mainstreamnya itu justru yang ini yang menjadi iya yang arus utamanya itu justru yang wasati nah ini sudah kita syukuri ya memang ada kelompok-kelompok kecil dan itu pekerjaan rumah kita ya yaitu orang-orang yang tadi saya bilang hanya memiliki pemahaman yang sempit hanya menganggap bahwa islam itu dirinya dia saja yang lain itu tidak islami yang sesuai dengan ajaran islam itu yang dia fahami saja nah padahal ulama-ulama itu sudah sudah membuat ya apa namanya itu pemahaman-pemahaman yang yang seperti saya katakan tadi dia jadi dia itu menggunakan ukuran yang dia bawa kemudian ditaruh di satu tempat kalau tidak sesuai dengan ukuran dia itu dianggapnya sudah itu sudah kafir semua nah ulama itu membawa ajaran yang memang harus utuh kotai ada juga ajaran itu yang melihat ada apa di tempat itu kalau tidak sesuai dibuang yang tidak sesuainya itu namanya bagaimana itu di 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 islamkan gitu loh disyariahkan kalau tidak sesuai sehingga dia mengakomodasi nah kalau orang yang tidak mau juga ya biar saja berarti mereka tidak mengikuti tapi kalau dia mau jadi islam kemudian punya tradisi punya kebiasaan yang misalnya menjadi budaya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran islam ya diterima tidak apa-apa ya al-adamu hakkamah adat itu menjadi hukum atau juga itu namanya uruf ya artinya al-tabit bil'urfi kathabit bishar'i sesuatu yang sudah ada dalam kebiasaan seperti dia seperti yang sudah tetap dengan syara sepanjang tidak bertentangan dengan syara nah kalau tidak bertentangan kalau bisa dibuang yang bertentangannya tetap dipelihara yang tidak sesuai dengan syariahnya nah ini yang namanya islam akomodatif ya tidak hanya membawa asaran asli tapi juga membawa asaran-ajaran yang aridi yang datang belakangan sepanjang itu tidak bertentangan tabrakan dengan ajaran islam itu akomodatif itulah yang dibawa oleh para penyebar islam di Indonesia oleh wali songo semua makanya islam masuk ke Indonesia itu dengan damai tanpa terjadi kegaduhan tapi menjadi negara yang mayoritas muslim nah ini ini kan sesuatu yang luar biasa nah baru ada datang belakangan disini menyalakan itu semua salah semua itu nah ini karena tidak mengerti tidak memahami sejarah perkembangan islam di Indonesia sebenarnya bukan hanya di Indonesia dimana-mana juga begitu ya bahkan ketika nabi sendiri juga cara mengajarkannya tadriji kan ya artinya tidak jug-ugug ini dilarang ini dilarang seperti bagaimana nabi mengajarkan untuk mengharamkan khamer mula-mula kan tidak dilarang ya cuman dilarang kalau sholat tidak boleh jangan kamu sholat kalau kamu lagi mabok nanti bacaannya ngaco kan begitu baru kemudian yang kedua bahwa minuman keras itu adalah manfaatnya lebih sedikit madaratnya lebih banyak baru yang ketiga di fajitanibu itu adalah larangan jadi di nabi sendiri juga ketika merubah situasi itu melalui cara-cara yang apa namanya itu sedikit-sedikit ya apa tadriji namanya itu kan di kitab begitu juga tidak ujung-ujung larang ini nah ini yang dibawa dalam islam yang silahkan yang punya anda kebiasaan disini oke ditampung diakomodir ini tidak ada pertentangan tidak melanggar ajaran islam oh ini ada yang ajaran islamnya bertentangan dibuang yang tidak adanya sehingga orang nyaman lah menjadi masuk islam itu menjadi enak nyaman tidak tidak ini tidak dibilang kamu sesat kamu ini kamu ini tidak tapi diajak dengan cara yang baik jadi agama ini Pak Kiai mengakomodir budaya lokal budaya setempat yang berkembang Pak Kiai kira-kira sejauh mana hubungan agama dan budaya ini apakah satu kesatuan saling mendukung bagaimana misalnya kalau ada budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri Pak Kiai ya kalau sama sekali bertentangan diberi pengertian dipahamkan dulu akhirnya itu baru diminta untuk ditinggalkan itu yang banyak ya setekah bumi segala macam gitu kan buang kepala di laut misalnya kan tetapi kalau selamatan itu kemudian tetap diakomodir ini suadaka bagus tapi niatnya diluruskan nah oleh karena itu orang 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 Indonesia orang Jawa khususnya itu setekahnya gak pernah berhenti-berhenti itu iya kan karena orang 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 Jawa ini suka selamatan apa-apa diselamatin jadi agaknya selamat orang hamil tiga bulan selamatan tujuh bulan selamatan lahiran selamatan selamatan 40 hari selamatan jadi selamatan terus itu karena bagus itu sadakah jadi budaya-budaya yang bisa di seperti kita juga ketika sekarang menghadapi misalnya ekonomi syariah itu kan kita bahwa prinsip-prinsip syariah dalam ajaran Islam ada bagaimana dengan transaksi-transaksi yang merupakan hasil rekayasa inisiatif nah kita tidak langsung tolak nah ini ada ribanya enggak ada apa namanya unsur ghararnya apa enggak ada maisirnya enggak enggak ada mau kita terima oh ada ada ribawinya bagaimana bisa dibuang enggak dibuang dibersihkan namanya supaya tidak tetapi transaksinya kemudian disyariahkan setelah dibersihkan dipakai makanya ada produk-produk yang di dalam misalnya sistem keuangan syariah atau ekonomi syariah ada yang misalnya awalnya dulu konvensional ada ribawinya ada ghararnya ada maisirnya kemudian dibuangin itu kemudian menjadi sistem yang syariah itu kan namanya akomodatif budaya juga begitu ya seni dan sebagainya itu makanya tidak tidak terjadi benturan antara islam dengan budaya lokal itu bisa menyatu karena cara menyelesaikan persoalannya itu nah itulah yang dipakai oleh para ulama itu pendekatan fitih nah fitih itu solutif fitih itu makharij jadi makharij dinia jadi sesuatu yang bisa dekat dengan fitih itu bisa selesai karena wataknya fitih itu kan fleksibel muruna nah itu jadi tidak ini harus saja ini tidak ini tidak jadi tidak seperti itu inilah keunggulan daripada islam yang dikembangkan di di Indonesia ini yang disebut orang mengatakan islam nusantara sekarang dunia mulai melirik ada apa di Indonesia walaupun berbeda-beda suku berbeda-beda agama kok bisa rukun bisa satu nah inilah karena kita yang mayoritas muslim ini menggunakan islam yang toleran itu islam menggunakan cara beragama yang moderat moderasi dalam beragama ini sebenarnya menjadi satu keunggulan yang luar biasa dan sekarang menjadi model yang lagi dicari dunia sekarang sedang mencari Eropa sedang mencari Amerika sedang mencari dunia barat mencari seperti apa itu relasi antar agama yang bisa rukun itu makanya kita bilang belajarlah disini di Indonesia para pemirsa Nusantara TV yang kami hormati Alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga Kiai kita Kiai Ma'ruf Amin nah mungkin 2-3 menit ini Pak Kiai untuk memberikan satu kesimpulan yang terkait dengan konsep negara lalu kemudian relasi agama dan negara serta budaya lalu kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan cara berpikir kita yang tawasut yang moderat 2 menit Pak Kiai untuk kesimpulan ya pertama kita sebagai bangsa sudah selesai ya sudah final menyelesaikan sistem ketertanegaraan kita dari perspektif Islam tidak ada masalah ya karena memang apa yang kita sepakati itu memang sesuai dengan ajaran Islam dengan menggunakan pendekatan yaitu kesepakatan mitak yang memang dalam Al-Quran juga bunyinya mitak di dalam sejarah Nabi juga ada mitak Medina ya jadi kita sebut misak watani jadi kita sudah bisa menyelesaikan dan negara kesatuan Republik Indonesia sudah final ya sistem selain itu termasuk khilafah itu tidak boleh masuk bukan tidak boleh artinya sudah 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 tertolak sejak awalnya bukan saja khilafah kerajaan juga keamiran juga karena apa karena kita punya kesepakatan kalau kita merubah kita menyalahi kesepakatan mukhalafatul mitak itu saya kira selesai kemudian hubungan kita dengan masyarakat non muslim itu juga kita mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah karena itu umat islam Indonesia walaupun mayoritas kita memberikan kesempatan kepada agama-agama lain untuk tetap bareng-bareng hidup di sini sebagai negara yang majemuk kita membangun persaudaraan karena orang kan soal agama itu kan soal hidayah kalau dia belum mendapat hidayah tentu kita tidak boleh maksa orang maka prinsip kita membangun hubungan karena itu ulama sudah membuat sesuatu rumusan tentang adanya uhuwah itu ya uhuwah islamiyah uhuwah wakfaniyah walaupun non muslim dia sesama bangsa itu juga kita anggap saudara sudah dapat diselesaikan dengan prinsip uhuwah islamiyah uhuwah wakfaniyah bahkan uhuwah insaniyah selesai semua itu buat kita itu sehingga tidak perlu lagi ada percek-cekan lagi nah kemudian yang ketiga bahwa para ulama itu sudah menggunakan pendekatan-pendekatan akomodatif kita tidak membawa sesuatu kemudian kita bawa ke sini di sini yang tidak sesuai kita habisi semua bukan begitu kita bawa ajaran islam dengan baik kita sampaikan budaya-budaya lokal lokal termasuk juga transaksi transaksi keekonomian itu kalau dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tidak ada ribawi tidak ada itu kemudian juga seni kemudian juga budaya lain tidak ada pertentangan kita akomodir sebagai bagian daripada ajaran islam karena dia adalah bagian dari oruf tapi kalau misalnya tidak bisa terpaksa kita dengan pelan-pelan menyadarkan bahwa ini jangan diteruskan karena ini bertentangan dengan islam kalau sudah jadi orang islam gitu loh kalau bukan non muslim kan tidak masalah nah tapi kalau masih bisa diberesin dihilangkan dibersihkan yang bertentangan dengan ajaran islam nah kita jadikan lagi dia sebagai bagian budaya yang tadinya itu tidak islami sudah menjadi diislamkan jadi itu semua seperti itu itu sudah berjalan sejak islam datang ke Indonesia dan sampai sekarang nah ini bagi mereka yang belum bisa memahami ajaran itu ya pertama silahkan anda menggunakan paham anda tapi jangan membuat keributan jangan bahwa yang tidak sesuai dengan pandangan anda itu salah gitu loh ya itu itu jangan seperti itu tapi anda misalnya punya paham seperti itu monggo silahkan ya lakum manhajukum bagimu manhajmu wadana manhajuna kan lakum madhabukum bagimu madhabmu bagi kami ada madhab kami yang sudah memperoleh legitimasi dari para ulama cara berpikir seperti ini makanya kemudian lahir ya al-muhafadha al-al-qadhim salih itu ya menjaga yang lama yang baik yang masih bisa yang cocok masih bagus ya dipelihara saya kira dengan begitu kita akan tentram akan baik ya tidak ada sesuatu dan ini ini yang harus kita pertahankan dan saya yakin model ini ya relasi kemasyarakatan seperti ini akan menjadi model yang sekarang saya bilang lagi dicari di dunia ini Eropa lagi ribut karena dia punya kebebasan tanpa batas kita punya kebebasan tapi ada batasnya bihodudin wadawabid bebas bereksessi tapi ada batasnya ada patokannya nah di barat lepas terjadilah kegaduan seperti kemarin terjadi di Perancis misalnya sekarang mereka sedang mencari formula baru saya bilang formulanya datang saja ke sini ke Indonesia saya kira kesimpulannya itu jadi kita budaya atau warisan nasional ini akan kita coba jual menjadi kekayaan global Pak Kiai terima kasih sekali bisa bertemu dengan Pak Kiai ini Indonesia sekarang situasinya belum reda terutama COVID-19 Pak Kiai saya sering mendengar dari Kiai Kiai juga bahwa doanya Umar ini mustajab Pak Kiai oleh karena itu saya minta betul Pak Kiai untuk berdoa agar supaya COVID-19 ini dianggap oleh Allah SWT agar dampaknya terutama dari aspek ekonomi juga semakin membaik mari pohon dengan hormat Pak Kiai berdoa sekaligus menutup acara ini Pak Kiai Ya Amin Ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih para pemirsa Nusandara TV yang kami hormati saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terutama kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Gaji Ma'ruf Amin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi acara ini semoga bermanfaat kami Samso Ma'arif Ketua Pemurus Wilayah Mahmudul Ulama Provinsi DKI Jakarta mengucapkan syukran jazilah Wallahu mu'afiq ila akum mitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Alhamdulillah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton